Oh, adikku, mengapa kamu begitu murah hati? Tepat ketika Li Yuan menggertakkan giginya dan memarahi bumi, seorang wanita feminin, cantik, sangat cantik, dan penuh dengan kewanitaan yang tiada taraf datang menghampiri. Mengenakan gaun putih, dia murni. Dia tidak memakai bedak dan dai. Kulitnya putih alami, berkilau, bersih, dan transparan. Fitur wajahnya sangat indah dan sangat lembut. Tampaknya dia adalah wanita paling cantik di dunia. Tidak ada wanita lain yang dapat dibandingkan dengannya. Dia selembut air. Dia tidak secantik dia di enam dinasti. Begitu wanita itu muncul, dia langsung menarik perhatian Li Yuan dan membuatnya tidak bisa menggerakkan matanya. Adik kecil, mengapa kamu tidak menjawab ketika mereka bertanya kepadamu? Li Yuan merasa tidak tahan dengan matanya yang putih dan malu. Ketika seorang pria melihat seorang wanita, keinginannya sangat langsung. Hanya keinginan yang dapat memiliki cinta. Wanita di depannya tidak diragukan lagi merupakan objek yang layak untuk dicintai pria, karena dia adalah alat yang baik untuk melampiaskan keinginan dan harapan. Pada saat ini, kelima peri itu ditinggalkan oleh Li Yuan. Itu adalah kegilaan. Para penggemar kembali sadar, mendecakan mulut, dan berkata dengan serakah, Aku tidak tahu siapa peri itu. Mengapa aku tidak pernah melihat mereka? Gadis kecil King Yue adalah putri dewa yang baru saja dipromosikan. Aku tidak tahu siapa adik laki-lakinya. Mengapa dia begitu sedih di sini? Wanita itu menghela nafas sedikit, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, terlihat sangat sederhana. Eh, putri dewa yang baru. Mata Li Yuan tiba-tiba berkilat. Melihat penampilan King Yue yang polos, dia pikir itu adalah adik perempuan bela diri yang mudah ditipu. Tanpa diduga, Li Yuan, yang tertipu, segera memperkenalkan dirinya dengan bangga. King Yue, aku kakak seperguruanmu Li Yuan. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Apa, kakak seperguruan Li Yuan? Apakah kamu Li Yuan, Raja Yuan? Di mata King Yue, bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, seolah-olah berhotbah kepada pemujaan Li Yuan yang tak terbatas. Saya mendengar nama saudara seperguruan ketika saya memasuki kuil, tetapi saya belum melihatnya selama ratusan tahun. Hari ini benar-benar beruntung. Ya, itu saya. Ini takdir untuk bertemu. King Yue, jangan khawatir. Ada saudara seperguruan yang melindungimu. Tidak ada yang berani menggertakmu di kuil ini. Li Yuan segera memasang spektrum dan tampak sangat murah hati. Baiklah, terima kasih, saudara seperguruan. King Yue akan mendengarkan saudara seperguruan di masa depan. King Yue tampak sangat pintar dan bijaksana. Ini, Li Yuan melihat penampilan sederhana King Yue yang cantik dan ingin segera membawanya untuk menikmatinya, tetapi dia tahu bahwa sebelum bermain dengan wanita, dia harus membujuk mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia berkata, Adik King Yue, kakak senior punya tempat yang bagus untuk dikunjungi. Kamu bisa bermain denganku. Bagus, bagus. Bulan hijau itu tampaknya tidak menyiapkan ruang pertahanan apapun, yang langsung disetujui dengan senang hati. Dengan cara ini, Li Yuan membawa bulan hijau ke kolam Senguang. Sebuah kolam air memantulkan Senguang yang sempurna di langit. Itu menyilaukan dan indah. Wah, semburan vitalitas melesat ke langit, dan lampu warna-warni memicu banyak kembang api seperti bunga, indah dan berwarna-warni. Wow, sangat indah. Kakak seperguruan, apakah kamu menyiapkan ini untukku? Aku sangat tersentuh. Tidak ada yang pernah begitu baik padaku. King Yue terkejut dan tampak mabuk dan bersyukur. Bulan hijau, berikan padamu. Sambil tersenyum, tangan Li Yuan berubah menjadi segenggam bunga peri, halus, indah, penuh nafsu dan menetes. Ini, kakak seperguruan, apakah kamu memberikannya padaku? King Yue merasa tersanjung. Dia ingin mengambilnya tetapi tidak berani mengambilnya. Aku baru saja bertemu dengan kakak seperguruan. Bagaimana aku bisa menerima hadiah sebesar itu dari kakak seperguruan? Baiklah, adik seperguruan muda, kau bisa mengambil apa yang diberikan oleh kakak seperguruanmu. Li Yuan tersenyum bangga dan percaya diri, memaksakan setangkai bunga ke tangan King Yue dan berkata, jika kau benar-benar ingin membalas budi kakak seperguruanmu, kau bisa mencium kakak seperguruanmu. Kakak seperguruan, bagaimana kau bisa melakukan ini? King Yue merasa malu dan sangat tidak senang. Ah, maafkan aku, adik seperguruan muda. Kakak seperguruanmu hanya bercanda. Jangan pedulikan. Ketika ujiannya gagal, Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa kehilangan ketika dia berbalik. Kakak seperguruan, terima kasih. Namun saat ini, King Yue tiba-tiba mengejutkan Li Yuan, yaitu, diam-diam mencium wajahnya dan memanjakannya, yang langsung membuatnya tampak cantik. Ah, adik seperguruan muda, kau. Li Yuan melihat penampilan King Yue yang malu-malu dan setengah terbuka, yang bahkan lebih sulit. Kakak seperguruan tua, terima kasih telah melakukan begitu banyak hal untuk orang lain. Mereka sangat tersentuh. Tidak ada yang begitu baik kepada orang lain sejak kecil. Kau sangat romantis. Pasti ada banyak adik seperguruan muda yang mengejarmu. King Yue berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya. Hei, sebenarnya tidak ada lagi. Kakak seperguruan telah berlatih selama bertahun-tahun dan tidak berhubungan dengan wanita. Tidak seorang pun mungkin menyukainya. Kehidupan kakak seperguruan sangat sulit. Li Yuan segera berpura-pura menyedihkan. Oh, kakak seperguruan, jangan bersedih. Banyak orang menyukaimu sebaik dirimu. King Yue kemudian dengan ramah menasihati. Benarkah? Apakah kamu menyukai kakak seperguruan? Li Yuan bertanya dengan ragu-ragu. Kakak seperguruan, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak mengakuinya atau menyangkalnya. Penampilan King Yue yang menawan dan pemarah membuat Li Yuan percaya diri. Ia merasa bahwa adik perempuan bela diri kecil ini memuja dirinya sendiri secara membabi buta dan dapat menang 100%. Itu tidak masalah. Selanjutnya, Li Yuan menggunakan lidahnya yang baik dan memohon. Ia, dia memuji King Yue dan bercanda dari waktu ke waktu, yang membuatnya sangat senang dan bahagia. Saat hubungan memanas, mereka perlahan-lahan menjadi akrab. Tangan Li Yuan dengan mengesankan meraih tangan giyok kecil King Yue. Dengan perasaan yang berlawanan, mereka berdua memahami makna yang dalam, tetapi tidak ada yang mengatakannya. Yuer, air kolam di sini umumnya dikenal sebagai air rahmat Tuhan. Ini memiliki efek ajaib seperti memurnikan gen, menghilangkan setan hati, kecantikan dan keindahan. Apakah kamu ingin mandi? Li Yuan tiba-tiba melihat ke air kolam. Kakak seperguruan, di siang bolong, bagaimana orang bisa mandi di sana? Xiao Lian tersipu, dan King Yue menolak dengan malu-malu. Tidak masalah. Kediaman kakak seperguruan ada di dekat sini. Tidak sulit untuk mendapatkan air rahmat ilahi dan membiarkan adik seperguruan menikmatinya. Li Yuan mengajukan saran baru. Yah, lupakan saja, bagaimana orang bisa masuk ke tempat kakak seperguruan untuk mandi. King Yue awalnya tidak berjanji. Apa, Yuer, apakah kamu meremehkan kakak senior atau tidak mempercayainya? Li Yuan menjadi sangat marah. Tidak, kakak senior, jangan marah, aku tidak bermaksud begitu. King Yue buru-buru menjelaskan. Bukan itu maksudmu, kalau begitu berjanjilah pada kakak senior. Apakah kakak senior masih bisa menyakitimu? Cepat ke sini, kakak senior akan menyiapkan air kolam untukmu. Kata Li Yuan, jadi dia dengan paksa menarik King Yue ke kuil terdekat. Ada kamar sederhana di sini, tetapi ember mandi di dalamnya sangat besar. 1132. Kakak seperguruan. Dengan gugup, King Yue datang ke kamarnya bersama Li Yuan dan tiba-tiba menjadi sangat penasaran. Apakah kehidupan kakak seperguruan biasanya begitu sederhana? Iya, orang yang berlatih terutama mengolah hati mereka. Terutama barang-barang mewah mudah membuat hati mereka mengambang dan kering. Li Yuan menjelaskan, melambaikan tangan dengan mengesankan. Air luar dari rahmat Tuhan disuntikan ke dalam bak mandi besar seperti mata air surgawi. Wow, bak mandi besar itu terbuat dari batu kristal transparan yang langka. Tidak ada yang tersisa di dalamnya. Air rahmat Tuhan berfluktuasi di dalamnya, membuat seluruh bak mandi terlihat lebih indah. Wow, betapa indahnya. Untuk hal-hal yang indah, penolakan wanita seringkali sangat rendah. Bagaimana kabarmu? Mandi kakak seperguruan itu bagus. Ketika dia senggang, kakak seperguruan juga suka mandi berbusa. Sangat nyaman. Li Yuan menjelaskan dengan sedikit rasa bersalah. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan itu adalah artefaknya untuk menjemput gadis-gadis. Iya, sangat indah. Aku belum pernah mandi seperti ini seumur hidupku. Mata King Yue bergerak dan menunjukkan ketertarikannya tanpa menyembunyikan apapun. Baiklah, Yue R, masuklah dan mandilah. Kakak seperguruan akan menjaga angin untukmu di luar. Kata Li Yuan, yang langsung keluar. Kakak seperguruan, terima kasih. King Yue menjawab dengan penuh terima kasih saat ini, tetapi tidak menolak lagi. Keluar dari pintu, Li Yuan segera menoleh dan menatap si cantik dalam celah kecil. Si cantik menatap ember mandi yang indah dan berkilauan itu tanpa berkedip, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia sedang diintip. Dia dengan hati-hati melepaskan rok putihnya. Si, di balik rok putih pendek itu, tubuh Men Miao muncul di depannya dengan mekar penuh, membuat Li Yuan menelan ludah dan menelan ludah untuk beberapa saat, memuji yang terbaik. Wajah lembut itu penuh dengan kelembutan seperti air dan madu, yang membuat orang tanpa sadar ingin mengasihaninya. Bang-bang, sebuah suara yang sangat pelan terdengar, yang membuat Li Yuan langsung mengalihkan pandangannya dari langit King Yue. Dia menatap tempat ajaibnya tanpa berkedip. Wow, tiba-tiba, dengan jatuhnya air terjun hitam, kecemerlangan yang indah dan selimut yang setengah tertutup menutupi banyak hal, yang membuat mata Li Yuan harus kembali ke wajah King Yue lagi. Aku tahu bagaimana merayu dan membingungkan pria. King Yue melakukan segalanya kecuali melepaskan rambutnya dan mengangkat kakinya yang seperti batu giok. Orang-orang melangkah melewati tong mandi dan mandi dengan hati-hati. Air rahmat Tuhan, meskipun air ini telah digunakan lebih dari seratus kali, dan tidak asing dengan ini, King Yue masih menunjukkan rasa kagum dan keingin tahuan yang besar, seolah-olah dia tidak pernah menggunakannya, dan menunjukkan keterkejutan dari waktu ke waktu, yang sangat puas dengan cao finisme laki-laki Li Yuan. Mandi kecantikan, musim semi. Cina sangat cantik, Li Yuan gila. Melihatnya, dia secara mengesankan melupakan semua tentang lima peri. Pada saat ini, kelima peri datang ke istana Dekan dengan tergesa-gesa, bertemu Roy dan mengungkapkan ide-ide mereka tanpa ragu-ragu. Tidak, sama sekali tidak. Chen Jiu melakukan kejahatan besar. Jika aku pergi untuk menyelamatkannya lagi, bukankah aku akan menjadi kaki tangan? Luoyi berkata dengan tegas dengan wajah datar. Dekan, bagaimanapun, Chen Jiu adalah panglima pasukan dan kuda yang kamu kirim. Dia pergi untuk berperang melawan kuil-kuil di bawah komandomu. Jika dia mati, wajahmu akan kusam, bukan? Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk membujuk. Aku memintanya untuk berperang melawan kuil-kuil, tetapi aku tidak membiarkannya membunuh dengan sembarangan dan membuat musuh di mana-mana untukku. Luoyi juga berkata dengan beberapa keluhan, dan, kali ini, jelas-jelas pemberontakannya untuk mendapatkan kekayaan dan ingin menduduki kuil yang menyebabkan bencana tanpa batas, yang tidak ada hubungannya denganku. Dekan, Chen Jiu agak sombong kali ini, tapi kali ini, dia benar-benar telah memainkan otoritas seminari kita, bukan? Kian Yuer juga menyela dan menasihati, kamu bilang kalau Chen Jiu mati kali ini, siapa lagi di perguruan tinggi yang berani keluar untuk berjuang untukmu? Hem, kalau aku menyelamatkannya, bukankah semua orang yang keluar untuk berjuang di masa depan akan menjadi sewenang-wenang dan melanggar hukum? Luoyi punya pandangan lain. Dekan, tidak peduli apapun, Chen Jiu berasal dari kuil kita. Jika kamu tidak melindunginya, tidak akan ada seorang pun di tanah suci ini yang melindunginya. Kloff menasihati dengan samar. Kamu tidak bisa hidup untuk dosa-dosamu sendiri. Kali ini dia membunuh tanpa pandang bulu. Jika kamu tidak bisa menahan semua ini, kamu pantas mati. Kata Loy dengan wajah kejam. Dekan, kamu yang mengirim Chen Jiu. Jika dia tidak bisa kembali, kamu harus memberi kami kompensasi untuk Chen Jiu. Mengmeng mengeluh tidak masuk akal. Omong kosong. Roy memarahi dengan dingin, tidak menunjukkan muka. Din, jika kamu tidak setuju untuk membantu Chen Jiu, tolong biarkan kami keluar. Kami bersedia berbagi suka dan duka dengannya. Fang Rou tiba-tiba bertanya dengan sangat tegas. Apa? Kamu memaksaku. Roy menatap. Sangat marah. Din, kami tidak berani memaksamu. Tetapi tolong beri kami kebebasan. Kami menyukai Chen Jiu, dan kami tidak bisa hidup tanpanya. Kelima wanita itu sepenuhnya mengklarifikasi perasaan mereka dan berkata bahwa mereka akan hidup dan mati bersama Chen Jiu dalam kehidupan ini. Hem, berapa banyak hal baik yang bisa dimiliki seorang pria. Jangan tertipu olehnya. Roy menatapnya tanpa henti. Din, apakah kamu pernah mencintai seseorang? Apakah kamu tahu seperti apa rasanya? Jika kamu bahkan belum pernah mencintai, kamu tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan perasaan kami. Zhao Yan tiba-tiba tidak senang dan memarahi Roy. Cinta hanyalah kebohongan besar yang dirancang dan direkayasa oleh para lelaki untuk menipu tubuh para wanita. Kamu masih terlalu muda. Jangan kira lelaki bersikap baik padamu. Kamu sangat berterima kasih. Padahal, tujuan mereka mendekati para wanita kita tidak lebih dari sekadar mempermainkan dan mengacaukan kita. Kata Roy dengan wajah penuh kebencian. Din, apakah kamu pernah dipukul sebelumnya? Jadi kamu punya bias terhadap cinta. Zhao Yan tidak bisa menahan rasa heran melihat kebencian Luo Yi. Hei, jika kamu tidak mengatakannya, kembalilah. Jangan memikirkan lelaki sepenuh hati. Itu adalah cara yang tepat untuk menaruh hatimu pada kultivasi. Di dunia ini, semuanya hampa, dan hanya kekuatan yang benar. Luo Yi menghela nafas pelan dan mengantar para tamu kepada kelima wanita itu. Dengan perasaan sedih, Luo Yi langsung tenggelam dalam kenangan, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang menyedihkan, dan bahkan meneteskan air mata sedih. 1133 Kakak seperguruan, jangan tinggalkan aku. Seorang wanita lembut menatap pria tinggi itu, penuh permohonan. Hem, hanya ada satu pil mitos. Adik seperguruan, jangan salahkan kakak seperguruan karena kurangnya keadilan, karena tidak ada yang bisa menahan godaan ini sebelum memasuki kerajaan para dewa dan menjadi dewa sejati. Pria itu menatap wanita itu dengan kejam dan tegas, sangat dingin. Kakak seperguruan, apakah kau bersamaku hanya untuk pil mitos itu? Wanita itu semakin sedih. Ya, Tuhan Eksentrik, aku memberimu pil mitos. Tentu saja, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya kembali. Pria itu berkata dengan sangat licik, aku akan menikahimu dan bersenang-senang. Membuatmu memikirkan cara untuk mendapatkan pil dewa lagi, tetapi aku tidak menyangka bahwa wanita bodoh itu benar-benar percaya pada kebohongan cinta yang kubuat dan memberiku pil dewa terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk memakannya. Sekarang aku sudah setengah kaki memasuki kerajaan dewa. Jangan ganggu aku lagi. Kau benar-benar mencuri pil dewa. Apa kau enggan membaginya denganku? Wanita itu bahkan lebih patah hati. Berbagi. Ah, kualifikasimu biasa-biasa saja dan penampilanmu biasa saja. Jika kau tidak dirawat oleh gurumu, bagaimana kau bisa mencapai prestasi hari ini? Kau tidak pantas untuk berbagi pil dewa denganku. Sejujurnya, jika kau tidak memiliki pil dewa, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Aku katakan padamu, jika kau kehilangan pil dewa, biarkan aku bermain. Aku tidak tertarik. Pria itu menatap wanita itu dengan jijik di wajahnya, seolah-olah dia ingin diamati lebih awal dan memarahinya berulang kali. Kakak seperguruan, bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Aku akan memberikan seluruh hatiku, tetapi kau berbohong padaku pada akhirnya. Wanita itu bertanya, mengeluh tentang ketidakadilan, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pria itu meninggalkannya dengan bangga dan pergi ke kerajaan dewa yang diimpikannya. Semua pria adalah pembohong. Itu tidak sepadan dengan pertentangan tulus dari wanita kita. Di sela-sela giginya, Roy sudah penuh dengan air mata. Ternyata dia mengingat rasa sakit itu dan membencinya. Guru benar, jangan mengekspos kartu-kartumu sebelum kamu benar-benar mengenal orang lain. Kakak seperguruan, meskipun kamu sudah pergi, ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk kamu sesalis sepanjang hidupmu. Luwoyi tersenyum dengan Sadenfrude karena kesakitan. Sungguh aneh. Kelima peri itu pergi dan tidak melihat keadaan Roy yang tidak normal. Kalau tidak, mereka akan terkejut. Dekan tinggi juga memiliki masa lalu yang buruk. Di jalan-jalan para dewa, sementara kelima peri itu berjalan, Kian Yuer tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Dekan itu benar-benar jujur. Dia sama sekali tidak mengerti perasaan. Menurutku itu berdarah dingin. Dia tidak ingin menyelamatkan Chen Jiu, tapi dia masih ingin menghentikan kita. Sungguh tidak masuk akal, kata Kloff. Dekan sepertinya pernah disakiti oleh laki-laki sebelumnya. Di masa depan, kita tidak akan mengungkapkan perasaan kita di depannya. Kita akan bertanya lagi padanya dalam dua hari. Jika kita benar-benar tidak bisa, kita akan berangkat untuk mencari Chen Jiu. Zhao Yan akhirnya membuat keputusan. Baiklah, kalau begitu kembalilah dan berlatihlah selama dua hari lagi. Para wanita mencapai kesepakatan dan segera kembali ke kuil mereka. Manik-manik dewa lima elemen, lima dalam satu, tepat ketika kelima wanita itu baru saja mempersembahkan manik-manik dewa dan siap untuk berlatih. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula, membuat mereka gugup dalam sekejap. Oh, kamu membuatku mudah ditemukan. Ada tempat ajaib seperti itu. Siapa itu? Keluar. Kelima wanita itu memarahi dan mempersembahkan manik-manik lima elemen satu demi satu untuk bersiap menyerang. Tidak, jangan terburu-buru. Ini aku, aku Chen Jiu. Jangan lakukan itu. Chen Jiu menjelaskan, dan kemudian keluar dari tempat itu dengan wajah penuh cinta. Chen Jiu. Saudarian, Chen Jiu sudah keluar. Mengmeng sangat senang. Jangan kesana. Siapa yang tahu dia asli atau palsu. Kalau palsu lagi, berarti dia sengaja mau memanfaatkan kita. Peringatan Zhaoyan langsung mengejutkan kelima peri itu hingga berkeringat dingin dan menatap Chen Jiu dengan waspada. Apa? Aku palsu. Apa kau bercanda? Kau sudah bersikap lebih baik padaku berkali-kali. Tapi kau tidak bisa mengenaliku. Chen Jiu melotot dan sangat enggan untuk berdiri. Hem, akhir-akhir ini banyak sekali produk palsu. Sekalipun kita pintar, kita mungkin tidak bisa membedakannya. Chen Jiu, kau bilang kau Chen Jiu, tapi sekarang kau seharusnya dikepung oleh kuil, tapi kau malah di sini. Ini sendiri sudah sangat aneh. Zhaoyan menganalisis dan menuduh dengan serius. Iya, Chen Jiu seharusnya masih berada di gunung Jiulian. Bagaimana mungkin dia menyelinap kembali ke kuil? Kami tidak percaya. Para wanita itu langsung saling menatap dan sama sekali tidak percaya. Apa? Apa ini? Yah, kau bahkan tidak mengenal suamimu. Lidah Chen Jiu-sha tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi yang membuatmu begitu salah paham padaku? Chen Jiu, jangan berpura-pura di depan kami. Jika kau ingin kami percaya padamu, kau harus memberikan bukti yang praktis dan efektif. Seperti udang kuda kecil terakhir kali, itu terlalu palsu. Kian Yuer memarahi dengan sangat tidak puas. Iya, siapa yang tahu jika kau adalah Li Yuan yang berpura-pura memanfaatkan kami, tidak mungkin. Meng Meng meludah, jelas tidak percaya. Li Yuan, dia berpura-pura menjadi aku. Itu ambisi serigala, sialan. Meskipun Chen Jiu tidak sepenuhnya mengerti, dia juga mengerti beberapa, dan segera menjadi sangat marah. Baiklah, jangan bertindak di sana. Jika kau memiliki kemampuan, lebih baik kau buktikan dulu identitas aslimu sebelum bertindak. Zhao Yan memarahi, sangat tidak puas. Aku harus membuktikan identitasku. Bukti apa yang kau butuhkan. Chen Jiu tercengang dan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Jika kau butuh bukti, kau harus mengatakannya sendiri. Katakan saja, apa yang terjadi, kami tidak ingin membuktikan diri. Kian Yuer membalas. Baiklah, bisakah kita bicara tentang privasi di antara kita. Chen Jiu ragu sejenak, dan harus menyetujui usulan para wanita itu. Jika dia ingin mendapatkan kepercayaan mereka, dia benar-benar harus membuktikan dirinya dan memverifikasi tubuhnya. Baiklah, kau bisa mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang datang ke sini untuk saat ini. Kelima wanita itu saling memandang dan menganggup tanpa komentar. Kalau begitu, aku tidak sopan. Klof, tempatmu adalah Zuntian, Luobao, dan Gua. Zhao Yan, kau memiliki banyak sungai, dan sangat mudah untuk merasa kenyang. Cukup, bagian dalam Kian Yuer adalah tungku. Fang Rou memiliki daya tahan yang kuat. Apakah privasi ini cukup untuk membuktikan padaku? Chen Jiu kemudian menerobos karakteristik kelima peri, seketika membuat wajah mereka halus, merah, dan cantik. Kakak Yan, dia bahkan tahu ini. Sepertinya dia yakin bahwa Chen Jiu itu benar. Mengmeng pertama kali mengenali Chen Jiu. Jangan percaya pada orang lain. Meskipun dia tahu itu jarang, terlalu terburu-buru untuk mengenalinya. Hanya dengan satu hal. Zhao Yan bertanya dengan sangat hati-hati, Chen Jiu, kamu harus menemukan lebih banyak bukti. 1134. Kamu masih ingin bukti. Aku bilang, apakah sudah selesai? Pasukanku dikepung, dan ada banyak hal penting yang harus dilakukan. Bisakah kau berhenti membuang-buang waktu denganku? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan tidak senang. Sekarang bukan saatnya untuk bermain-main dengan mereka. Bersalah. Chen Jiu, hari ini kamu harus membiarkan kami memverifikasi keaslian kata-katamu. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuh kami, dan jangan harap kami akan mempercayaimu. Zhao Yan dan yang lainnya menjadi lebih antusias. Kamu, apakah ini termasuk bukti? Chen Jiu sedikit marah. Jika mereka terus menjelaskan seperti ini, kapan ini akan berakhir? Dia cemas, dan dia langsung melepaskan benda besarnya itu tanpa mempedulikan apapun. Dia berkata, itu telah memberimu kegembiraan yang tak terbatas. Jangan bilang kau bahkan tidak mengenalinya. Eh, kau, dasar bajingan, kelima wanita itu sedikit bingung dengan tindakan berani Chen Jiu yang tiba-tiba. Saat mereka menegurnya, wajah mereka menjadi semakin merah. Saudari Yan, benda ini persis sama dengan milik Chen Jiu, tetapi model ini tampaknya lebih besar. Aku benar-benar tidak yakin. Mengmeng menganalisis dengan polos. Benar sekali, Chen Jiu. Sekarang katakan padaku mengapa ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Kian Yuer segera mulai menginterogasi. Tidakkah kau menyadari bahwa kultifasiku telah mencapai titik puncak, sehingga menjadi lebih besar lagi? Chen Jiu memutar matanya, sungguh menyebalkan melihat istrinya begitu merepotkan. Itu masuk akal, tapi Chen Jiu, jangan berpuas diri. Sekarang kita hanya bisa memastikan bahwa kamu 80% yakin. Kamu harus menemukan cara untuk membuktikan 20% lainnya. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi ketika dia melihat wajah mereka yang memerah. Kalau begitu, aku akan menceritakan bagaimana kita bertemu. Apa itu tidak apa-apa. Chen Jiu merasa cemas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menceritakan kepada mereka satu persatu bagaimana dia bertemu dengan mereka. Chen Jiu, aku tidak menyangka kau mengingatnya dengan jelas. Kata para wanita itu dengan genit. Jelas, mereka menikmatinya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Chen Jiu akhirnya menghela napas lega. Tidak, masih ada 10% lagi. Ucapan Zhao Yan hampir membuat Chen Jiu gila. Apa, apakah ini masih belum cukup? Bagaimana kita membuktikan 10% sisanya? Chen Jiu memeras otaknya tetapi tidak dapat memikirkan bukti apapun. Benar sekali, Suster Yan. Bagaimana Anda ingin dia membuktikannya? Gadis-gadis lainnya juga sangat bingung. Ingatan seseorang dapat dipalsukan, tubuhnya dapat dipalsukan, tetapi gennya tidak dapat direplikasi. Kata Zhao Yan dengan serius. Apa, namun kita tidak tahu peta urutan DNA Chen Jiu. Kian Yuer tercengang. Anda tidak perlu tahu genomnya. Gen yang berbeda menghasilkan bau yang berbeda, dan ini adalah sesuatu yang dapat kita bedakan sepenuhnya. Ketika Zhao Yan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Bau, mungkinkah dia ingin menciumnya? Bisakah ini dibedakan? Bagaimana jika dia benar-benar mengenakan pakaian Chen Jiu? Mengmeng mengungkapkan keraguannya. Kenapa harus pakaiannya? Apa kau lupa kalau barang-barang yang disemprotkan Chen Jiu sangat menawan? Zhao Yan melihat bahwa gadis-gadis itu salah paham, jadi dia harus menjelaskan maksudnya dengan sangat malu-malu. Kakak Yan, kau benar-benar membiarkan dia melakukan itu, di bawah tatapan mata kian Yuer dan yang lainnya yang terkejut. Zhao Yan merasa sangat malu hingga dia tidak berani menghadapi mereka. Namun saat ini, meskipun dia sangat malu, Zhao Yan harus menahannya. Dia memaksa dirinya untuk berkata dengan sangat bertanggung jawab, hampir mustahil untuk memalsukan bau warisan DNA seseorang. Tidak seorang pun akan berpikir untuk menggunakan ini untuk memalsukannya, jadi cara yang paling efektif untuk memverifikasi ini adalah dengan memverifikasinya. Zhao Yan, kalau kamu ingin aku masturbasi, katakan saja. Kenapa kamu harus bertele-tele? Chen Jiu terkejut, dan dia juga memutar matanya dan berkata dengan nada sarkastis. Chen Jiu, siapa yang ingin melihatmu masturbasi? Jika kamu tidak ingin memastikannya, kami tidak ingin melihatmu. Zhao Yan sangat malu, dan dia juga menegur. Oke, oke, aku kurang beruntung. Aku akan masturbasi, oke. Chen Jiu tidak peduli, dan dia siap untuk masturbasi. Menghadapi lima peri yang lebih cantik dan tak tertandingi, dia pasti bisa masturbasi sepuasnya. Apa maksudmu dengan sial? Kitalah yang sial, oke. Kalau kamu bukan Chen Jiu yang asli, maka kita akan menderita kerugian besar. Zhao Yan membalas dengan tidak senang. Baiklah, ini salahku. Aku akan masturbasi, oke. Chen Jiu terdiam, tetapi dia tidak mempedulikannya lagi. Hei, mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku benar-benar tidak ingin melihatnya masturbasi. Aku hanya ingin membuktikan identitasnya secara menyeluruh. Zhao Yan dipandang aneh oleh keempat wanita itu. Dia juga merasakan wajahnya terbakar, dan dia dengan cepat menjelaskan. Dimengerti, kami mengerti. Masturbasi ini hanyalah bukti tambahan terakhir. Keempat wanita itu mengangguk. Mereka tidak terlalu mempermalukan Zhao Yan, karena mereka juga ingin melihat pemandangan di depan mereka. Chen Jiu, seorang pria bermartabat, memiliki keberanian yang tak terbatas. Setiap wanita yang datang di depannya akan benar-benar dikalahkan olehnya. Namun sekarang, dia ingin melakukan masturbasi sendiri. Kelima wanita itu tidak dapat menahan rasa bangga karena dapat menjadi penonton ini. Simbol yang besar, tonjolan yang mengerikan, benda ini benar-benar membuat jantung kelima wanita itu berdetak lebih cepat, dan mulut serta lidah mereka gatal. Sangat sulit untuk menolaknya. Lima peri pencipta terdahulu, lima dewi langit dan bumi saat ini. Kelima wanita tersebut dipelihara oleh mutiara ilahi lima elemen, dan masing-masing dari mereka memiliki jenis keilahian mulia tambahan. Bangsawan, ini adalah modal yang sangat kuat bagi seorang wanita. Itu bisa digunakan untuk merebut hati banyak pria. Menghargai kemuliaan dan kesucian semacam ini, dan melihat wajah-wajah cantik mereka, suasana hati Chen Jiu berangsur-angsur menjadi bersemangat. Mampu melakukan masturbasi di depan mereka dan memberikan warisannya sendiri ke dalam tubuh mereka, prestasi luar biasa ini sudah cukup untuk membuatnya tergerak. Ah, akhirnya, tibalah saatnya masturbasi. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan tembakan. Tembakan itu ditembakkan dengan santai ke arah Zhao Yan. Badai berdarah, prestasi yang luar biasa. Ah, berhenti. Zhao Yan dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru menghentikan hujan darah, membuatnya menggantum di udara. Bau nostalgia akhirnya perlahan menyebar. Eh, ini baunya. Saudari Yan, benar, ini Chen Jiu. Mengmeng adalah orang pertama yang berteriak kaget. Dia sangat senang. Zhao Yan, apakah kamu percaya padaku sekarang? Chen Jiu bertanya dengan percaya diri. Ya, baunya sangat mirip. Tapi apakah sama atau tidak, kita baru bisa memastikannya setelah mencicipinya. Zhao Yan berkata tanpa malu-malu. Tiba-tiba dia melangkah maju dan dengan lembut mengulurkan dingsi yang kecilnya. Begitu saja, dia menambahkan setetes ke udara dan mencicipinya dengan hati-hati. Eh, ini, Chen Jiu tak kuasa menahan kegembiraannya. Karena saat melihat kelima wanita itu makan dengan gembira setelah dia melepaskan tembakan, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak bangga? Bagaimana mungkin dia tidak gembira? 1135 Lima Dewi Langit dan Bumi Dewi-dewi di hati banyak orang, kini seperti wanita rakus. Mereka semua berebut makanan yang dimuntahkan Chen Jiu. Mereka semua dengan senang hati menelan semua yang dimuntahkan Chen Jiu. Ini, sekarang kau harus percaya padaku, kan? Chen Jiu terdiam, ia tidak tahan lagi. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan makan sebanyak itu. Kelima wanita itu buru-buru meminta maaf. Sayang, kami minta maaf. Kami telah berbuat salah padamu. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Tolong maafkan kami. Lupakan saja, tidak ada salahnya bersikap hati-hati. Chen Jiu tidak bisa berdebat dengan mereka saat ini. Lagipula, mereka sudah memakan makanannya. Di bawah aura kehormatan, tidak ada yang bisa dia perdebatkan dengan mereka. Sayang, bukankah kamu di Gunung Jiu Lian? Mengapa kau tiba-tiba kembali menemui kami? Zhao Yan dan yang lainnya sangat bingung. Apa? Apakah kalian tidak ingin aku kembali? Chen Jiu sedikit tidak senang dan sengaja menatap mereka. Tidak, sayang, di sana sangat berbahaya. Karena kamu sudah kembali, kami merasa lega. Jangan kembali, ya, Zhao Yan dan yang lainnya mencoba membujuknya. Kita bicarakan nanti saja. Izinkan saya ceritakan dulu maksud kedatangan saya. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun. Dia mengeluarkan batu berwarna-warni yang indah itu dan menjelaskan tujuan kunjungannya kepada para wanita itu. Kemudian, dia menatap Kian Yu R. dengan serius. Ah, suamiku, aku memiliki garis keturunan Kian Kun murni, tetapi bagaimana aku bisa membantumu? Kian Yu R. tersipu di bawah tatapannya dan bertanya dengan bingung. Nah, apakah kamu melihat benda ini? Duduklah di tempat tidur dan lakukan kultivasi ganda bersamaku. Jiwa kita akan menyatu dan aku akan menyalin faktor garis keturunan Kian Kun milikmu. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan menunjuk ke arah Kian Yu R. Benda besar itu membuat Kian Yu R. tersipu. Ini, Kian Yu R. malu-malu dan senang. Dia menatap wanita lain dan sedikit malu, apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Tentu saja, aku sedang terburu-buru. Apakah kamu punya pertanyaan? Desak Chen Jiu. Aku, dot aku baik-baik saja. Kian Yu R. ragu sejenak, tetapi dia tetap menganggup dan setuju karena ini masalah serius. Dia tidak boleh menjadi beban bagi Chen Jiu. Baiklah, Yu R., cepatlah naik. Jangan malu-malu. Kenapa kau masih berpura-pura di depan kami? Zhao Yan dan yang lainnya mencoba membujuk Kian Yu R., tetapi mereka mendorong Kian Yu R. yang malu untuk berdiri. Aku, aku berpura-pura jadi apa? Kian Yu R. memutar matanya dan merasa tidak senang. Setelah memakan energi yang suamimu, apakah kau berani mengatakan bahwa tubuh bagian bawahmu tidak gatal? Mengmeng melihat penyamaran Kian Yu R. dan berkata, cepatlah, kita harus bersenang-senang nanti. Oh, baiklah, Kian Yu R. malu-malu, dan dia meremas kakinya erat-erat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chen Jiu dan bertanya, bagaimana kamu ingin bermain? Cepatlah dan lepaskan semuanya. Duduk saja di sana, Chen Jiu berkata. Pertama, dia menyingkirkan semua yang ada di tubuhnya dan duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Tubuhnya kuat, dan hal besarnya kuat, yang membuat orang takut dan senang di saat yang sama. Aku, Kian Yu R. terlalu malu untuk menolak. Dia begitu malu hingga menyingkirkan semua yang ada di tubuhnya satu per satu. His, dengan tubuh yang cemerlang dan temperamen yang angkuh, Kian Yu R. bagaikan peri di antara langit dan bumi. Temperamen yang mulia seperti itu membuat orang merasa malu pada diri mereka sendiri. Benar saja, kamu juga basah. Kaka Yu R., naiklah dan bersenang-senanglah. Mengmeng, yang berada di sebelahnya, mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yang membuat Kian Yu R. merasa sedikit malu. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia membutuhkan seorang pria untuk menghiburnya, dan Kian Yu R. tidak terkecuali. Meskipun dia memiliki temperamen yang sangat mulia, dia tetaplah seorang wanita. Dalam rasa malunya, dia merentangkan kedua kakinya yang lurus, yang cukup untuk menginjak-injak martabat semua pria, dan duduk di Optimus Prime milik Chen Jiu. Oh, meskipun mereka tidak asing satu sama lain, perasaan memiliki satu sama lain membuat mereka tak terhingga tersentuh dan nyaman. Yu R., kamu lebih seksi dari sebelumnya. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, kamu akan benar-benar terbakar oleh api. Chen Jiu tidak lupa menggodanya saat dia menikmatinya. Sayang, jangan berkata begitu. Aku hampir malu melihatmu. Kian Yu R. sangat malu hingga dia tidak tahan. Oh, coba kulihat. Kamu sangat pemalu. Coba aku gerakkan beberapa kali. Apa kamu masih malu? Kata Chen Jiu dan menggerakkan tubuhnya beberapa kali dengan lembut, yang membuat Kian Yu R. mengerang pelan. Sayang, ini sangat menyakitkan bagiku. Kian Yu R. terinspirasi oleh hal ini. Dia mulai bergerak sendiri, karena dia perlu bersenang-senang dan melepaskan api di bawahnya. Yu R., kamu sangat aktif. Apakah kamu tidak malu sekarang? Pertanyaan Chen Jiu membuat Kian Yu R. semakin bersemangat. Ah, kali ini, Kian Yu R. sangat senang. Dia berbaring di tubuh Chen Jiu dan menikmatinya tanpa henti. Dia berkata, Sayang, aku sangat mencintaimu. Kau tidak bisa melakukannya secepat itu. Yu R., mari kita persiapkan hubungan jiwa sekarang. Chen Jiu tersenyum bangga dan siap untuk berbisnis. Dengan baik, Kian Yu R. menganggup dan mengambil inisiatif untuk memasukkan inti jiwanya ke dalam pikiran Chen Jiu. Dia jatuh cinta padanya lagi pada tingkat yang lebih dalam. Si cantik rupawan dan si pria kuat dan sehat. Persatuan mereka bagaikan lagu yang riang. Setelah tertawa terbahak-bahak, Sol Origin mereka yang kuat menyatu dengan suara dentuman keras. Namun anehnya, Sol Origin itu tidak segera pulih. Inti dari asal jiwa Chen Jiu dan Kian Yu R. telah kehilangan bentuk aslinya. Itu seperti kabut kacau yang saling terkait satu sama lain, dan tidak dapat lagi dibedakan satu sama lain. Wanita bisa mempertahankan kondisi ini untuk sementara waktu, tetapi pria tidak bisa bertahan lama. Namun, Chen Jiu menentang akal sehat ini. Dia membuat dirinya tetap dalam kondisi kenikmatan seperti dewa ini, dan diam-diam mengintip Jin Origin milik Kian Yu R. Jiwa adalah hal yang paling misterius. Dengan kekuatan seseorang, banyak rangkaian gen tersembunyi akan terungkap secara bertahap. Sekarang Kian Yu R sangat kuat, rangkaian gen batinnya tercetak jelas dalam pikiran Chen Jiu. Rantai spiral gen itu bagaikan lautan, hampir tak terbatas jaraknya. Chen Jiu merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang sangat aneh. Di lautan yang terbentuk oleh rantai tak berujung, hanya area di bawah kakinya yang penuh vitalitas. Lautan tak berujung di sekitarnya membeku, dan tidak ada cara untuk mengintipnya. Ini, apakah ini potensi sejati seseorang? Selama gen-gen ini berkembang dan es mencair, bukankah tubuh manusia akan mampu berkembang tanpa batas? Chen Jiu menatap tempat yang kabur dan aneh ini dan menebak kemungkinan yang mengerikan. 1136 Di rumah harta karun surga dan bumi, putra surga mengumpulkan senjata sihir ilahi seperti tripod ilahi kuadrupole dan menara ilahi tertinggi. Itu dipraktikan melalui pengorbanan, dan seluruh orang tampak lebih agum dan agung. Meskipun telah menjadi sangat kuat, kaisar masih datang ke rumah harta karun ini, terus mencari harta karun yang mungkin dan dengan penuh semangat meningkatkan dirinya. Semakin tinggi kekuatannya, semakin kuat kepercayaan dirinya. Kali ini, kaisar datang ke tempat yang penuh vitalitas. Ternyata itu adalah perpustakaan batu ilahi di rumah harta karun surga dan bumi. Vitalitas mengembun dan menetes seperti cairan. Di perpustakaan batu ilahi ini, itu seperti dunia ilahi. Itu luar biasa. Orang-orang tinggal di dalamnya. Vitalitas murni memelihara orang-orang, yang dapat membuat orang membangkitkan gen mereka dan berumur panjang. Uang umum di surga dan bumi adalah jenis batu suci ini. Potensi setiap perguruan tinggi juga terkait erat dengan tambang batu suci. Setelah bertahun-tahun menambang, ada banyak batu dewa yang tak terhitung jumlahnya, batu dewa ciptaan dan surga dan bumi di seluruh perpustakaan batu dewa. Haha, bagus sekali, hebat sekali. Semua sumber daya kuil ada di sini. Itu sepenuhnya untukku. Jika aku tidak bisa dipromosikan melampaui Chen Jiu, itu terlalu bodoh. Kaisar tertawa terbahak-bahak atas semua ini. Meskipun bayi-bayi dewa mengenali Tuhan, aku sama sekali tidak dapat merangsang fungsi mereka yang sebenarnya. Sekarang batu-batu dewa ini dapat membantuku melengkapi kegembiraan, dan aku dapat memperoleh manfaat yang tak terbatas ketika aku mengambil kesempatan. Putra surga merenungkan dan secara mengesankan memainkan banyak artefak, sebanyak delapan belas. Meskipun itu bukan senjata asli para dewa kuno, semuanya mengandung keilahian abadi. Pada saat ini, mereka benar-benar dipukul abis dan segera bersinar di dunia dan mengendalikan surga. Pergi dan nikmati makanan lesatmu. Kaisar melambaikan tangan, dan delapan belas senjata mulai melahap batu-batu dewa langit dan bumi seperti harimau menjadi serigala. Boom! Artefak setelah menelan batu dewa itu seperti dewa raksasa kuno yang terbangun. Napas yang luas mengguncang surga. Zee, pada saat yang sama, bersama dengan cahaya paling asli, ia kembali ke tubuh Kaisar dan melakukan transformasi dan promosi yang kuat terhadapnya. Daging dan darah menggeliat, dan napas menjadi semakin kuat. Putra surga menyerap delapan belas dewa, dan temperamennya terlepas. Ia menjadi penguasa surga yang sesungguhnya, mulia dan tak tertandingi. Dengan pertumbuhan gen dan peningkatan perawakan, Kaisar akhirnya memanggil kembali delapan belas artefak dan tertawa terbahak-bahak. Haha, satu miliar gen telah menembus satu miliar gen. Siapa yang bisa menjadi lawanku di tanah suci? Hmm, ini masih yang terakhir. Aku berada di tiga alam surga dan bumi, tetapi sekarang kultifasiku yang sempurna di dua alam itu tidak dapat dibandingkan dengan Li Yuan dan yang lainnya. Putra surga berkata dengan marah, sekarang saatnya untuk membalas dendam pada orang-orang itu. Mereka berani bermain. Benar-benar pantas mati untuk mengacau ibuku. Pencuri tua Biluo, mari kita mulai denganmu. Anjing kotormu masih ingin menjadi ayah baptisku dan tidak buang air kecil. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Kaisar berkata dengan sangat licik, pencuri tua, kamu berani bermain di depanku dan mengacau ibuku. Sekarang saatnya bagimu untuk membayar harganya. Di musim semi Biluo, Biluo sangat menganggur baru-baru ini, karena King Yue sudah lama tidak datang menemuinya, yang membuatnya sangat kesepian dan tidak berdaya. Aku sudah tua. Meskipun aku tidak suka kegembiraan, aku juga sangat takut kesepian. Biluo tiba-tiba tidak memiliki wanita untuk diajak bermain dari kehidupan perak yang tak terbatas. Ini tidak bisa dihindari dan diambil. Sangat tidak nyaman. Hei, orang-orang naik tinggi dan air mengalir turun. Bulan hijau pasti baru saja memanjat cabang-cabang tinggi. Menjijikkan? Mengapa wanita begitu sombong akhir-akhir ini? Seorang pria duduk di aula dan mendesah. Biluo sangat sedih. Wanita jalang. Astaga, aku benar-benar wanita jalang. Astaga, aku bermain dengan Biluo setiap hari. Membuatnya begitu nyaman tidak bisa menghentikannya mencari pria liar. Wanita ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Biluo sedih dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi dan mengeluh. Dengan sia-sia, aku Biluo merawat ibu dan anak mereka, membesarkan mereka dengan hati-hati, dan memperlakukan mereka sebagai keluarga. Pada akhirnya, begitu mereka pergi, mereka tidak tahu untuk datang dan menemuiku. Ini benar-benar bayi ibu tiri. Tidak ada yang terluka. Nanti, ayahku, tidak ada yang mencintai. Biluo, kamu baik-baik saja. Tepat saat Biluo mengeluh, sosok putra surga tiba-tiba muncul. Ah, Xiao Tian, kamu datang untuk menemui ayah baptis. Ayah baptis tahu kamu tidak akan melupakanku. Bagaimana dengan ibumu? Cabang mana yang tinggi yang dia panjat sekarang? Biluo tiba-tiba menasihati dengan gembira ketika dia melihat putra surga, Xiao Tian, ngomong-ngomong, apakah aku menjagamu? Aku menyelamatkan hidupmu. Kamu tidak bisa begitu kejam. Jika kamu punya waktu, bantu aku membuju ibumu. Katakan saja aku sangat merindukannya dan biarkan dia datang dan menemuiku. Oke. Merindukannya. Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Kaisar bertanya tanpa ragu. Aku, Xiao Tian, jangan terlalu lugas. Iya. Aku ayahmu dan dia ibumu. Bukankah wajar bagi kita seperti itu? Wajah Biluo juga merah. Dia tidak menemukan bahwa putra surga sangat salah hari ini. Benar-benar alami, hijau, orang tua yang jahat. Lihat dirimu. Kamu terlihat seperti beruang. Kamu berani bermain dengan ibuku. Bukankah itu seekor katak yang ingin makan daging angsa? Putra surga membenci dengan keras. Apa? Kamu bilang aku kodok. Cabang mana yang sekarang dipanjat ibumu dan begitu membenciku? Apa kamu sama sekali tidak membaca kebaikanku? Biluo menatap dan tidak bisa menahan sedikit ketidaksenangannya. Dia sudah tua dan jelek, tetapi kamu mengatakannya di hadapannya, yang membuatnya tidak dapat menerimanya. Setidaknya dia juga seorang guru yang dihormati. Kamu tidak pantas tahu tentang ibuku, Biluo. Sejujurnya, aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu dan menghapus sepenuhnya sejarah rasa malu dan penghinaan ibuku. Kata Kaisar dengan muram, lalu menjelaskan niatnya. Membunuhku, apakah King Yue memintamu untuk datang? Dia sangat kejam. Dia benar-benar wanita yang paling beracun. Aku membiarkan Biluo mendinginkannya berkali-kali. Dia bahkan memanjat cabang yang tinggi dan ingin membunuhku. Aku tidak menerimanya. Wajah Biluo menjadi sangat sedih dan marah. Biluo, kamu tidak perlu menyimpan dendam. Itu bukan ibuku, tetapi aku ingin membunuhmu. Oke. Kaisar dengan jujur mengakui bahwa dia tidak membiarkan King Yue membawa periuk hitam itu untuknya. Kamu, mengapa kamu membunuhku? Aku telah berusaha keras untuk mengolahmu, dan aku memiliki anugerah penyelamat hidup untukmu. Aku hanya memiliki kebaikan kepadamu akhir-akhir ini tanpa kebencian. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Biluo bertanya dengan sangat terkejut. Dia pikir itu tidak masuk akal. 1137 Biluo, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kau telah melakukan beberapa kebaikan kecil kepadaku, tetapi apakah kau pikir ini bisa membeli hatiku? Putra langit menatapnya dengan jijik. Kau telah mempermalukan ibuku beberapa kali di hadapanku. Ini adalah penghinaan terbesar bagiku, putra langit. Karena itu, kau harus mati. Kamu, Xiao Tian, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu berterima kasih, tetapi jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Reputasiku tidak sia-sia. Biluo menatap niat membunuh putra langit dan tidak bisa menahan amarahnya. Kamu pikir kamu siapa? Aku memintamu untuk membunuh Chen Jiu, tetapi kau tidak melakukannya dan membiarkannya lolos begitu saja. Sekarang, semua orang di tanah suci mengetahuinya. Sampah sepertimu sama sekali tidak bisa diandalkan. Lebih baik kau mati lebih awal. Saat putra langit berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Biluo. Berani sekali kau. Biluo tentu saja tidak bisa menerimanya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan putra langit, tetapi dia meremehkan kekuatannya saat ini. Bang, lengannya tak kuat menahan tamparan itu. Biluo terlempar dan jatuh ke tanah. Ia kehilangan empat atau lima gigi depannya. Sungguh menyedihkan. Apa, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Biluo menatap putra langit dengan tak percaya. Jika aku tidak kuat, bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Biluo, mati saja. Putra langit melangkah maju dan mendekati Biluo lagi. Anak durhaka, aku bunuh kau. Biluo tentu saja tidak bisa menerima kematian. Dia dengan marah menolak dan berteriak. Biluo langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Boom, sebuah mata air surgawi muncul. Mata air itu langsung menciptakan dunia air. Biluo ada di dalamnya. Dialah pencipta dunia itu. Huff. Biluo langit dan bumi. Merusak. Putra langit bahkan tidak menggunakan senjata suci. Dengan teriakan pelan, sebuah lubang besar muncul di seluruh dunia langit air. Energi esensi yang tak terbatas mengalir keluar, dan Biluo dengan cepat jatuh dari posisinya sebagai penguasa. Sialan, kok bisa sekuat itu? Biluo gelisah, dan tiba-tiba menyemburkan mata air suci. Mata air Biluo, ikat. Gemuruh, mata air Biluo yang melindungi putra langit di masa lalu muncul kembali, tetapi kali ini, bahkan lebih luas dan kuat. Ini adalah mata air kehidupan Biluo, tampilan sebenarnya dari kekuatannya. Biluo, suci dan mulia. Legenda mengatakan bahwa itu adalah lapisan pertama surga abadi di alam semesta. Itu memiliki kekuatan tak terbatas, dan salah satu sumbernya secara alami mengguncang surga. Itu cukup untuk menentukan hidup dan mati seseorang. Putra langit, jangan salahkan aku karena tidak adil. Setelah aku membunuhmu, aku akan menemukan King Yue dan bermain dengan wanita jalang itu sampai dia mati. Harga pengkhianatanku bukanlah sesuatu yang dapat kau tanggung. Biluo merasa bahwa dia lebih unggul, dan dia tertawa sinis. Begitukah? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa mata air suci dapat membunuhku hanya dengan menggunakan beberapa hukum kehidupan dan kematian yang sederhana? Putra langit mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan mata air Biluo. Dia berteriak, kuali empat kutub, hancurkan aku. Raungan, kuali itu berubah menjadi naga suci. Ia seperti ikan yang kembali ke air, mengaduk alam semesta. Mata air Jade Dischen tidak dapat menahan kemuliaannya. Dengan suara keras, mata air itu berhamburan ke segala arah, hancur total olehnya. U, karena terguncang, Biluo memuntahkan darah dan mundur selangkah. Dia menatap putra langit dengan kengerian yang tak terbatas. Mengaum. Di bawah perlindungan naga suci, putra langit tampak mulia dan agung seperti dewa. Dia mendekati Biluo selangkah demi selangkah. Dia begitu takut hingga kehilangan seluruh keberaniannya, dan dia tidak lagi berpikir untuk melawan. Biluo, mengapa kamu tidak menyerang? Bukankah kamu sangat kuat? Datang dan pukul aku. Putra langit tertawa mengejek. Dia sama sekali tidak menganggap serius Biluo. Kau, pertemuan tak terduga macam apa yang kau alami. Kenapa? Kenapa aku sama sekali tidak bisa menolak di hadapanmu? Biluo menatap putra langit, sangat tidak mau menerima ini. Pertemuan yang kebetulan. Mungkin jika saya bercerita tentang gen saya, Anda akan mengerti perbedaan di antara kita. Putra langit tertawa dengan angkuh. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Genku sudah menembus satu miliar. Katakan padaku, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Satu miliar. Mata Jadeval membelalak, dan dia merosot ke tanah seperti balon yang kempes. Dia tidak hanya berhenti melawan, dia bahkan mulai membungkuk dan menggaruk. Putra surga, kau adalah putra Tuhan yang sejati. Aku yang salah, jadi tolong maafkan aku. Oke, saya bersedia menjadi anjing Anda yang paling setia dan melayani Anda sesuai keinginan Anda. Anjing, jika dulu, aku tidak keberatan memelihara anjing tua sepertimu. Namun, setiap kali melihatmu, aku teringat adegan saat kau bermain dengan ibuku. Apakah menurutmu aku masih bisa mentolerirmu? Putra langit menatap Biluo dengan kebencian yang tak terhingga. Putra langit, apapun yang terjadi, aku telah berbuat baik padamu. Tolong biarkan aku hidup. Kau tidak bisa membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih, kan? Biluo tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan lagi. Jadi bagaimana jika aku membalas kebaikan dengan ketidaktahuan? Biluo, kau tidak perlu memohon belas kasihan. Hari ini, tidak peduli apa yang kau katakan, aku akan membunuhmu. Wajah putra langit tampak sangat menyeramkan. Melihat niat membunuh putra langit, Biluo tahu bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, jadi dia hanya berteriak. Kau, apakah kau benar-benar ingin menjadi orang yang tidak tahu terima kasih? Tidak tahu berterima kasih. Bah, aku mengakuimu sebagai ayah baptisku. Apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai ayahku? Putra langit meludahkan ludah dan mempermalukan Biluo. Orang tua, aku sudah lama menunggu hari ini. Pergilah ke neraka. Boom, sebuah telapak tangan menekan kepala Biluo dengan keras. Dalam sekejap, kepalanya hancur, dan dia menjadi mayat tanpa kepala. Ah, tidak, putra langit, biarkan aku pergi. Aku akan membantumu menghadapi Chen Jiu. Dia adalah musuh lamamu dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika kau begitu sombong, kau akan mati di tangannya cepat atau lambat. Daging dan darah menggeliat, dan kepala Biluo tumbuh lagi, meneriakkan nilainya. Chen Jiu, sampah itu, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya sampai mati. Tapi itu urusanku. Aku tidak butuh anjing tua sepertimu untuk mengkhawatirkannya. Pergilah ke neraka. Putra surga itu sangat marah, dan sekali lagi dia melambaikan telapak tangannya. Boom, daging dan darah berceceran di mana-mana. Putra langit sama sekali tidak membunuh Biluo. Sebaliknya, ia menyiksanya dengan pukulan, telapak tangan, dan tendangan. Mendengar teriakan Biluo yang terus-menerus dan memohon belas kasihan, kemarahan di hatinya benar-benar terlampiaskan saat ini. Ahli Biluo yang tak tertandingi akhirnya dipukuli hingga menjadi kabut berdarah olehnya. Jiwanya hancur total. Mati, orang tua itu akhirnya mati. Ibu, aku telah membalaskan dendammu. Putra surga berlumuran darah, dan dia tertawa terbahak-bahak. 1138 King Yue, sementara kaisar sedang memikirkannya, masih menggoda dan merayu Li Yuan. Di bak mandi transparan berwarna pelangi, sosoknya yang cerah dan cantik samar-samar terlihat. Begitu cantiknya sehingga membuat orang meneteskan air liur. Melihat sosok King Yue yang murni dan cantik, Li Yuan sangat gembira. Penggoda, adik perempuan junior ini hanyalah seorang penggoda kecil, aku harus mendapatkannya. Jebur, si cantik keluar dari bak mandi, sosoknya yang cantik semakin tak terhalang, memukau dunia. Tepat ketika Li Yuan merasa mimisan, King Yue akhirnya mengeluarkan rok yang sangat pendek dan mengenakannya. Wajahnya memerah, lembut, dan rambutnya basah. Dia sedikit malu, tetapi wajahnya penuh kepuasan. Pada saat ini, wanita adalah yang paling menawan. Kakak senior, apakah kamu sedang terburu-buru? Maaf, aku butuh waktu lama untuk mandi. King Yue berkata lembut sambil berjalan menuju pintu. Ah, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Bagaimanapun juga, Li Yuan adalah orang yang telah melihat dunia. Pada saat ini, dia bereaksi dan dengan cepat membalikkan punggungnya ke pintu dengan wajah serius. Berderak, saat pintu terbuka, Li Yuan menoleh dan melihat King Yue yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila lagi. Wangi yang lembut, bentuk tubuh yang indah, dan terutama sepasang kaki jengjang yang putih dan lembut, serta rok pendek yang menutupi bokongnya. Li Yuan benar-benar tidak bisa menahan keinginannya untuk mengangkatnya agar kekhawatirannya hilang. Kakak senior, kenapa kau terus menatapku? Apakah aku tidak mencuci mukaku dengan bersih? King Yue berkata dengan malu-malu. Penampilannya yang pemalu membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Ah, tidak, tidak, ini terlalu bersih, harum, dan sangat menggoda. Adik perempuan, sejujurnya, dengan kecantikanmu, pasti ada banyak pelamar, kan? Li Yuan sengaja atau tidak sengaja mengubah topik pembicaraan ke hubungan antara pria dan wanita. Dia jelas ingin mengatasi masalah tersebut. Huh, kebanyakan pria itu sembrono dan impulsif. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan keteguhan dan martabat kakak senior? King Yue tidak menyembunyikan rasa sayangnya pada Li Yuan. Haha, adik junior benar. Tidak banyak pria yang ambisius seperti kakak senior akhir-akhir ini. Ayo, mari kita bicara di dalam. Selama kamu mendengarkan kakak senior, aku yakin kamu akan menemukan pria yang baik di masa depan. Li Yuan dengan senang hati menuntun King Yue ke dalam ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Kakak senior, sebenarnya aku tidak ingin mencari seorang pria. Aku baik-baik saja hidup sendiri. King Yue berkata dengan suara lembut, tampak sangat polos. Seorang pria harus menikah ketika sudah cukup umur, dan seorang wanita harus menikah ketika sudah cukup umur. Yue, R, sebagai seorang wanita, bukankah kamu berkultivasi begitu keras untuk menemukan kebahagiaanmu sendiri? Menemukan seorang pria hanya akan baik untukmu. Ketika Li Yuan mencoba membujuknya, dia berkata, Yue, R, duduklah di tempat tidur. Aku akan memberitahumu secara rincin keuntungan menjadi seorang pria. Oh, apa keuntungan menjadi seorang pria? King Yue tidak mengerti, tetapi dia tidak menolak dan duduk di tempat tidur. Ketika rok pendeknya terangkat, kakinya yang putih dan lembut hampir terekspos. Li Yuan merasakan darahnya mendidih. Yue, R, kalian para wanita punya dua kelebihan dan satu kelemahan. Tahukah kau? Melihat King Yue duduk, mata Li Yuan hampir menyemburkan api. Dua kekuatan dan satu kelemahan. Kakak senior, apa yang sedang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak tahu? Wajah King Yue penuh dengan kebingungan. Ahem, kedua kekuatan itu secara alami adalah dua puncak di depan dadamu. Apakah kamu mengerti? Li Yuan melanjutkan ceramahnya dengan sedikit nada jahat. Apa, kakak senior? Kamu nakal sekali. Bagaimana bisa kamu menggodaku seperti ini? King Yue cemberut genit. Wajahnya merah karena malu. Tidak, King Yue. Kakak senior serius? Kamu sudah dewasa? Tapi aku khawatir kamu belum mengalami apapun dalam hidup. Jarang sekali kau ada di dunia ini, jadi ada beberapa hal yang harus kau pelajari. Li Yuan menjadi sangat serius. Oh, kalau begitu, kakak senior, apa kelemahanku? King Yue sangat kooperatif dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelemahan itu ada di antara kedua kakimu. Ada kelemahan di sana. Itulah kelemahan terbesar kalian para wanita. Saat Li Yuan berbicara, tangannya yang besar memanfaatkan situasi dan meletakkannya di paha putih dan lembutnya. Merasakan kulitnya yang halus, jiwanya hampir terbang keluar dari tenggorokannya. Kakak senior, bukankah itu tempat untuk buang air kecil? Bagaimana itu bisa menjadi kelemahan kita? Tanya Blumun lagi dengan malu-malu. Eh, King Yue, kamu bahkan tidak tahu ini. Li Yuan menatapnya dan berkata, lalu apakah kamu tahu kekuatan pria? Aku tidak tahu. Apa kelebihan pria? King Yue kembali bingung. Ini, Li Yuan menatap wajah King Yue yang polos dan polos, dan menjadi semakin bersemangat. Dia menahan kegembiraannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi, pria tidak memiliki kelebihan sepertimu, tetapi kita memiliki kelemahan di sana yang dapat menutupi kelemahan wanita. Hanya ketika pria dan wanita bersama, mereka dapat menjadi sempurna. Apakah kamu mengerti? Aku tidak begitu mengerti. Kakak senior, apa maksudmu? King Yue terus berpura-pura tidak tahu. Yue, R, apakah kamu percaya padaku? Li Yuan bertanya lagi dengan serius. Iya, tentu saja aku percaya padamu. King Yue menganggup dan berkata patuh. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran hidup yang sebenarnya. Mulai sekarang, kau harus patuh. Oke, kata Li Yuan bersemangat. Pelajaran hidup, tentu, aku akan mendengarkanmu. King Yue menganggup dan tidak menolak. Yue, R, aku ingin kau melepas pakaianmu. Apakah kau bersedia melakukannya? Li Yuan bertanya dengan ragu-ragu. Ini, betapa memalukannya itu. King Yue tampak gugup. Baiklah, jangan gugup. Tidak apa-apa jika kamu tidak melepas pakaianmu terlebih dahulu. Li Yuan tiba-tiba tidak meminta terlalu banyak. Ia melanjutkan, sekarang, mari kita kenali kelebihan pria dan kelemahan wanita, oke? Baiklah, bagaimana kita bisa saling mengenal? Saat Blumun menganggup, Li Yuan dengan tidak sabar menyingkirkan penutup yang menutupi tubuh bagian bawahnya, memperlihatkan kekerasannya yang tak tertandingi kuatnya. Ah, apa ini? Kelihatannya menyeramkan sekali. Kakak senior, apakah penis kecilmu di sana bengkak? Wajah King Yue dipenuhi ketakutan. Baiklah, jangan takut. Itu biasa saja. Lihat penisku. Bukankah panjang? Li Yuan berdiri dengan bangga dan bertanya dengan percaya diri. Ya, memang besar dan panjang. Kakak senior, aneh sekali. King Yue mengamati dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, haruskah kita melihat kelemahanku sekarang? 1139 Di ruang para dewa, tempat itu masih sakral dan cemerlang, tetapi di banyak kuil, tidak ada kesucian di masa lalu. Sebelumnya, King Yue berkolusi dengan Li Yuan. Setelah itu, Chen Jiu datang dan menjadi gila dengan lima dewa langit dan bumi. Di istana lima dewi, seharusnya tempat itu indah dan suci, tetapi saat ini, tempat itu sangat mengesankan dengan suasana kehangatan, ambiguitas, dan kekacauan. Si, napas yang kacau memenuhi tubuh mereka, membuat mereka semakin ajaib. Ini, apa yang terjadi? Mereka berada dalam keadaan yang aneh sekarang. Mengmeng pertama kali bertanya. Ini seharusnya menjadi keadaan harmoni jiwa yang sejati. Sungguh aneh. Bagaimana dia bisa mempertahankannya? Zhao Yan berkata di ruang analisis, seharusnya tidak ada bahaya, jangan khawatir. Integrasi fisik dan mental, integrasi jiwa yang lengkap ke dalam kekacauan, Chen Jiu Suan. Melihat Gen Qian Yuer, seolah-olah dia telah datang ke lautan Gen, dia juga terkejut dengan keajaiban di sini. Jika idenya bagus, potensi tubuh manusia tidak terbatas. Lautan Gen itu luar biasa. Ada misteri genetik yang tak terbatas dalam tubuh manusia. Tampaknya tidak mudah untuk mengekstrak Gen dari darah langit dan bumi. Tanpa menyerah, Chen Jiu melebur dirinya ke dalam lautan Gen ini dan secara bertahap menjelajahi semua misterinya. Gen spiral memiliki karakteristiknya sendiri. Susunan dan rima yang rapi adalah sumber pertumbuhan Qian Yuer yang sebenarnya. Semuanya dalam keadaan spiral. Chen Jiu tidak dapat menemukan Gen mana yang merupakan darah langit dan bumi. Tenanglah, jangan tidak sabar. Chen Jiu Jing menjadi tenang dan perlahan-lahan meregang. Di bawah tekanan spiral Gen, dia secara bertahap masuk jauh ke dasar laut. Sisi, tiba-tiba, dua Gen yang sangat tebal dan besar menarik perhatian Chen Jiu, karena mereka terlalu luas dibandingkan dengan Gen lainnya. Penguasa Gen dan Penguasa Gen. Kedua Gen ini kuat dan mengalir melalui dasar laut Gen. Gen kecil yang tak terhitung jumlahnya berasal dari mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki karakteristik ibu Gen. Kedua Gen ini, yang satu merah membara seperti api, yang satu lagi adalah Zihau Zizeng, dengan rasa harga diri. Item kedua seharusnya adalah Gen langit dan bumi, tetapi bagaimana cara mendapatkannya? Ketika Chen Jiu senang, dia tidak bisa menahan rasa malu lagi. Mengamati dengan cara ini, Gen terus berubah dengan fluktuasi seperti lautan. Tiba-tiba, Chen Jiu menemukan sesuatu yang aneh. Di sekitar Gen alam semesta, Gen-Gen kecil itu mengubah diri mereka sendiri berdasarkan itu. Konsekuensi dari melakukan hal itu adalah bahwa Gen-Gen kecil asli juga diwarnai dengan karakteristik Gen alam semesta dan menjadi semakin kuat. Ya, ini adalah sebuah cara. Kamu dapat membuat Genmu mempelajari keunggulan hebat dari Gen langit dan bumi. Chen Jiu tiba-tiba merasa senang karena dia menemukan karakteristik hebat dari Gen yang tumbuh sendiri, belajar sendiri, dan kompensasi sendiri. Dengan bantuan Chen Jiu, dia tidak ragu lagi. Dia benar-benar memobilisasi Gennya dan mulai menggunakannya. Dia memasukkannya ke dalam spiral Gen raksasa dan mulai belajar dan meningkatkannya. Si, Gen kecil yang tak terhitung jumlahnya akhirnya bergabung dengan kenaikan dan mengubah asal, secara bertahap mendekati pilar besar Gen langit dan bumi, dan mulai meluas ke dasar laut yang tak terbatas. Bang-bang, segera, ketika Chen Jiu merasa senang, dia langsung mengerutkan kening dalam hatinya, karena kebangkitan Gen Kian UR terbatas. Di kedua sisi laut, ada Gen beku, yang tampaknya tidak dapat menembus sama sekali. Secara alami, dia tidak dapat mempelajari efek sihirnya yang sangat kuat. Di bawah lautan Gen Kian UR, panjang Gen langit dan bumi terbatas, yang jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan Chen Jiu. Kemudian dia menenangkan diri dan menemukan sebuah cara. Kesadaran tiba di ujung lautan, di mana Gen langit dan bumi yang besar terus meluas, tetapi semuanya membeku dan tidak dapat dieksplorasi sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ketika Chen Jiu dalam kesulitan, gelombang laut bergerak, dan tiba-tiba gelombang besar menyerang, membuat beberapa jejak mencairnya es padat di sekitarnya, yang tidak membuatnya senang lagi. Itu hanya, ya, itulah sublimasi utama UR. Selama dia terus menyublim dalam batas ini, dia dapat memecahkan es dan menunjukkan kecemerlangan lagi. Chen Jiu segera mengirimkan cinta yang kuat setelah dia mendapat ide. Dalam komunikasi dan fusi yang kacau ini, dia memanjakan Kian UR lagi. Dalam kekacauan itu, ada beberapa hal abstrak yang tidak dapat dilihat orang, tetapi tubuh Chen Jiu melakukan tindakan yang kuat dan cepat saat ini, tetapi sangat mudah untuk memberitahu orang-orang apa yang sedang dia lakukan. Kian UR bangga dengan langit. Kecantikannya indah, indah, anggun, putih dan tanpa cacat. Dia adalah pria giyok yang luar biasa. Boom! Chen Jiu ke tidak memiliki kendali lalu lintas udara. Sekarang dia tenggelam dalam lautan gen Kian UR. Itu akhirnya berhasil, yang telah membuat es lautnya longgar. Pada saat ini, dia dengan tegas membuat gennya tumbuh. Itu untuk membuka lubang bawah tanah untuknya. Karakteristik gen langit dan buminya telah meningkat pesat untuk sementara waktu. Jelas, ini adalah proses yang saling menguntungkan. Ketika Chen Jiu menyalin urutan gen yang diperlukan, gen di bawah es padat akan sepenuhnya terekspos. Oleh karena itu, Kian UR bisa mendapatkan manfaat tanpa batas. Ah! Dalam keadaan ini, Kian UR dan Chen Jiu maju bersama tanpa henti, tetapi mereka memandang keempat wanita di dekatnya dengan cemas. Kakak Yan, apakah kamu mengalir? Mengmeng bertanya dengan polos saat ini. 1140. Zhao Yan memutar matanya dan mengeluh tentang pertanyaan Mengmeng. Semua orang tahu bahwa aku memiliki air paling banyak. Jika kamu tidak tahan, bagaimana mungkin aku tidak bereaksi? Lihatlah betapa eratnya suster Yan memegangnya. Aku takut itu akan bocor. Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan. Kau tahu itu. Zhao Yan melotot padanya dan berkata dengan nada getir, kau tidak jauh lebih baik dariku. Kakak Yan, kita harus menahan Chen Jiu di sini nanti. Kalau tidak, gatalnya akan tak tertahankan. Kata Ding Siang, keempat wanita itu langsung mencapai kesepakatan. Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mungkin mereka pergi tanpa memberi mereka waktu yang menyenangkan. Baguslah kalau laki-laki itu penuh nafsu, tapi kalau perempuan sudah terangsang, nafsunya akan lebih besar lagi daripada laki-laki. Gemuruh. Dalam keadaan gabungan, rantai genetik yang sangat tebal dan kokoh tumbuh di lautan genetik dan membentang hingga jarak yang tidak diketahui. Bas, akhirnya, gen itu berhenti. Bukannya gen itu tidak bisa tumbuh lagi, tetapi potensi tersembunyi Kian Yuer telah berkembang hingga batasnya. Jika dia ingin tumbuh lagi, dia harus meningkatkan potensinya yang sebenarnya. Hampir sampai, dengan gen ini, aku dapat menggandakannya tanpa batas dan membuatnya tumbuh lagi. Meskipun tidak dapat menggandakan garis keturunan Kian Kun yang asli 100%, setidaknya dapat menggandakan 99% kekuatannya. Chen Jiu sangat puas. Dengan satu pikiran, ia mengakhiri keadaan kenikmatan yang luar biasa itu. Gen keduanya kembali ke asal. Gemuruh. Aura yang kuat langsung bangkit dan menyebar. Kian Yuer, khususnya, telah memperoleh 100 juta gen, dan semuanya adalah gen asli garis keturunan Kian Kun. Dia telah memperoleh banyak manfaat. Pertumbuhan gen berarti peningkatan potensi. Selama Kian Yuer diberi waktu, tanpa kultivasi apapun, dia dapat dikembangkan oleh Chen Jiu lagi dan memperluas garis keturunan Kian Kun yang perkasa. Ah, aku akan menerobos, Chen Jiu. Kian Yuer terbangun dari mabuknya dan kalimat pertamanya adalah kejutan yang menyenangkan. Yuer, tunggu sebentar. Kamu baru saja bersenang-senang, tapi kami belum. Mengmeng cemberut dengan tidak senang. Kata-katanya yang menuntut membuat mereka berdua merasa sangat canggung. Ini, baiklah, Chen Jiu, lepaskan aku. Pada saat ini, Kian Yuer terjepit olehnya dan tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan pria ini. Mengmeng, aku masih ada yang harus dilakukan. Chen Jiu berkata dengan cemas, jika kau ingin bersenang-senang, pergilah sendiri. Aku harus bergegas dan mengolah garis keturunan semestaku. Begitu saja, Chen Jiu menegakkan punggungnya dan tidak peduli lagi. Dia membiarkan para wanita menungganginya sesuka hati. Dia membenamkan kesadarannya dan dengan cepat menyalin rantai genetik Kian Kun. Rantai tebal dan besar tumbuh satu per satu. Benda-benda ini hampir seperti ilusi dan terbentuk dalam pikiran Chen Jiu. Tampaknya tidak mudah untuk menggunakannya. Transformasi, ini hanya gen, bukan darah. Bagaimana aku bisa mengubahnya menjadi darah? Chen Jiu bingung. Dia tidak bisa menahan perasaan nyaman seolah-olah dia tahu sesuatu. Sungguh memalukan, tetapi Zhao Yan dan tiga wanita lainnya tetap tidak bisa mengabaikan kebutuhan mereka sendiri. Itu dengan syarat Chen Jiu tidak bergerak. Mereka semua berbaris dan siap menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dari yang besar hingga yang kecil, Zhao Yan adalah yang pertama naik. Tubuhnya sudah dibanjiri air. Sekarang setelah dikeruk, itu luar biasa indahnya. Eh, sum-sum tulang belakang dapat menghasilkan darah. Jika aku menyuntikkan gen-gen ini ke dalamnya, apakah akan tercipta darah semesta? Pikiran Chen Jiu juga aktif karena dia merasa nyaman. Dia punya banyak ide. Tanpa ragu, Chen Jiu menyuntikkan gen kuat yang telah direplikasinya ke sum-sum tulang belakang. Seperti yang diharapkan, darah yang kuat pun tercipta dalam waktu singkat. Itu adalah darah Qian Kun, yang murni dan kuat, dan dapat menyerap esensi langit dan bumi. Tidak buruk, garis keturunan ini murni, tetapi telah kehilangan banyak karakteristik baik dari darah Nagaku. Chen Jiu terkejut, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak senang. Demi garis keturunan Qian Kun, melepaskan karakteristik darah Naganya tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Chen Jiu. Namun, jika dia tidak menerima garis keturunan Qian Kun ini, maka dia tidak akan dapat menggunakan batu pelangi yang indah. Selain itu, garis keturunan Qian Kun juga memiliki kebanggaan tersendiri yang unik. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Apakah ada cara untuk menggabungkan mereka dan membiarkan mereka hidup berdampingan satu sama lain untuk menonjolkan semua karakteristik mereka yang kuat? Chen Jiu berpikir, dia telah melihat lautan Jiwakian Yuer dan tahu bahwa kedua warisan genetik ini dapat ada dalam satu orang pada saat yang sama dan hidup berdampingan satu sama lain. Warisan, simbiosis, saat Chen Jiu merenung, dia perlahan-lahan menyadari sesuatu. Sepertinya jika aku ingin membuat mereka bersimbiosis, aku harus menanamkan gen kosmos ke dalam cetak biru genetikku sendiri, yang merupakan lautan genetik misterius. Lautan genetik bukanlah sesuatu yang dapat dilihat kapan saja. Itu adalah tempat ajaib yang hanya dapat dimasuki setelah jiwa menyatu dan menyublim secara ekstrim. Chen Jiu berkata pada dirinya sendiri dan tiba-tiba membuka matanya. Uh, ah, Zhao Yan, yang mengenakan gaun ketat berwarna-warni, setengah dari payudaranya terekspos. Matanya menatap tubuh Chen Jiu dengan penuh kegilaan. Dia bahagia dan puas. Baiklah, sudah cukup. Berhentilah sebentar. Chen Jiu tidak tega mengganggu mereka, tetapi dia tetap menghentikan Zhao Yan karena dia punya urusan yang harus diselesaikan. Eh, ada apa? Aku menikmatinya. Kamu tidak boleh berat sebelah. Zhao Yan mengeluh dan tidak mau berhenti. Tentu saja aku tidak bias. Aku juga ingin mengembangkan genmu dan meningkatkan jiwamu. Apakah kamu masih belum puas? Chen Jiu tersenyum dan menjelaskan semuanya. Apa, suamiku? Aku tahu kamu yang terbaik untuk kami. Zhao Yan sangat gembira. Dia memeluk Chen Jiu dan menciumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang indah bergetar. Dia begitu cantik sehingga dia merasa seperti air mata air mengalir di tubuhnya. Ayo, lepas ini. Apa yang membuatmu malu? Di bawah aba-aba Chen Jiu, Zhao Yan yang baru saja bersenang-senang pun sangat patuh dan membiarkannya menanggalkan pakaiannya. Zee, Zhao Yan. Bukan hanya wajahnya yang bisa membuat orang lain terpesona, tapi tubuhnya yang indah juga sangat memukau. Dia adalah wanita cantik yang tak tertandingi, wanita yang menggoda. Dia bisa menghancurkan kehidupan semua pria. Kecantikannya seputih salju, dengan bercak-bercak merah mengambang di kulitnya. Penampilannya yang mabuk, serta pemandangan sesuatu di antara kedua kakinya yang ramping, membuat darah orang-orang mendidih. Sulit untuk dikendalikan. Suami, seolah sedikit malu, Zhao Yan sedikit menutupi puncak dioknya yang penuh. Penampilannya bahkan lebih menggoda. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.